Empat tersangka pemalsu minuman keras produk luar negeri diringkus petugas Direkturat Narkotika Polda Metro Jaya, Kamis 5 Januari. Perbuatan ini sudah mereka lakukan selama satu tahun di sebuah rumah yang disulap menjadi home industry di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku yang terdiri dari AMB 31 tahun, TN 32 tahun, SKD 32 tahun, dan JK 34 tahun ditangkap di sebuah rumah kontrakan Jalan Dharma Niaga Cakung, Jakarta Timur. Dari rumah tersebut, petugas menyita ratusan botol miras palsu dari berbagai merek ternama Siap Edar. Wakil Direktur Narkotika Polda Metro Jaya, AKBP Rahmat Wibowo mengatakan, para pelaku membuat miras palsu setelah mendapat order. Miras palsu dijual sekitar Rp75.000 per botolnya, padahal harga minuman keras impor harganya di atas Rp500.000. Rahmat mengatakan, para pelaku membuat miras palsu dengan mencampur alkohol dengan berbagai cairan, kemudian dimasukkan dalam botol minuman yang asli. Konsumen yang menengak minuman ini bisa mengalami gangguan penglihatan, bahkan menjadi buta. Kini keempat tersangka ditahan petugas, berikut barang bukti berupa ratusan botol minuman keras palsu, peralatan pembuatan, cairan oplosan, label palsu, dan bahan-bahan lainnya. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.